Halo guys, selamat pagi. Hari ini gue bakal ngejelasin tentang karakter favorit gue di Woodring Wave, Cixia. Gue suka banget sama karakter ini, karena menurut gue karakter ini adalah karakter DPS bintang 4 paling sakit saat ini ya. Menurut gue, dia ini broken parah guys. Jadi selain gue suka sama playstyle-nya, damage yang dia kasih itu bener-bener mantep banget ya. Gue bakal langsung kasih liat damage basic attack-nya aja ya. Ini menurut gue termasuk sakit ya guys ya. Bam, tuh. Dia 1000-1000-1000 ini lumayan makasih ya. 1000 itu nggak critical ya itu ya. Gue pengen kalau critical berapa ya. Ini maaf ya guys, nggak critical karena critical rate gue kecil banget guys. Cuman 20% ya. Masih nggak critical, oke. Oke, tuh 4000 guys di critical guys. Yang tadi basic attack-nya yang ini. Ini basic attack-nya kayak basic attack biasa ya. 3 tembakan biasa dan di tembakan keempat dia sakit damage-nya 150%. Dan untuk kersonal skill-nya atau skill E-nya, dia ada 2 tipe guys. Kalau misalkan kalian tap doang, kalian E doang, dia bakal kayak gini. Ini bisa dipakai buat nge-dodge juga, nge-dodge musuh. Jadi kayak cert. Tuh, ini enak banget guys. Atau yang kedua, kalian bisa tahan E-nya, dia bakal tembak peluru kayak gini. Ini bakal lama banget guys, tembaknya guys. Tuh, ini sampai kalian, sampai pelurunya abis atau sampai kalian basic attack. Dan lanjut untuk bagian forte-nya, yang ini forte circuit-nya. Cixia ini bisa menyimpan 60 timer bullet di bawahnya ya guys ya. Ini kalian bisa lihat ini angka yang di bawah sini, ada 50. Nah, dia itu awalnya bisa menyimpan 60. Cuman kalau misalkan kalian udah naikin skill inherent-nya, kalian bisa menyimpan 70. Kayak gue ini sekarang. Ini karena gue udah level 60, jadi ini bisa menyimpan 70 peluru. Nah, setiap kalian hold E kayak gini, kalian lihat itu ada garis itu guys. Nah, itu kalau misalkan garis itu kalian teken, kalian pasin di garis itu atau kalian lebihin dikit, gak apa-apa. Kalau kalian basic attack, dia bakal nembak damage yang sakit banget. Dan damage itu namanya boom-boom ya. Jadi, itu bakal muncul di setiap kalian ngabisin 30 peluru. Jadi, kalian harus ngabisin 30 dulu, baru kalian pas, kalian tembakin basic attack di garis itu. Ntar gue cari peluru dulu guys. Oh iya, ini pelurunya juga kalian bisa dapetin dari basic attack juga guys. Jadi, kalian gak perlu pencet E buat dapetin pelurunya. Kalian bisa dapet dari basic attack. Sekarang gue punya 35 peluru. Kalau misalkan gue, ini pasti udah memenuhi syarat buat dapetin skill boom-boom itu ya. Yang dimana 30 peluru yang tadi gue bilang. Kalau kalian tahan. And, bam! Tuh, 13.256. Itu gede banget ya guys. Ini bisa kalian dapetin dengan gampang gitu. Dan sekalian gue pengen bahas untuk sequence-nya atau constellation bahasa Genshin. Di sini gue kebetulan udah dapet 4 karena gue kemarin sempet nge-gacha di Jian. Dan, emang sengaja gue buat ngambil Cixia ini. Untuk constellation yang pertamanya ini, skill boom-boomnya ini yang tadi gue bilang. Yang tembakan terakhir itu akan guaranteed critical hits. Ini gila banget guys. Ini bener-bener jadi kalian gak perlu memperhatikan critical hit kalian. Kalian mau bikin 5% juga gak apa-apa guys. Sebenernya gue tetep saranin tetep di atas 40% ya guys ya kalau bisa ya. Ini semuanya contoh yang buruk 26% karena bakal sakit banget kalau misalkan thermal bullet kalian yang tadi tembak terus-terusan yang kayak gini. Ini kalau misalkan tembakan yang critical terus itu bakal sakit banget guys. Kalian bisa nembak kayak, ya seribu, katakanlah seribu, 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 seribu itu kan lumayan banget ya. Kalau bisa tetep cari critical hit tapi prioritizing critical damage. Dan untuk yang kedua ini, untuk ultinya, oh iya gue belum kasih liat ultinya. Jadi setiap kalian ngebunuh waktu kalian ulti, itu kalian mendapatkan 5 resonance energy. Yang membuat CX-nya ini gampang banget buat dapetin ulti ya. Ultinya kayak gini nih guys. Nah ini dia bakal nembak muter-muter dan diakhirin dengan tembakan terakhir yang sakit banget guys. Itu bener-bener sakit banget. Untuk ditembakan level 4 sekarang, udah 600% ya untuk tembakan terakhirnya ya. Dan ini, wah ini mantep banget guys. Ini harusnya penulisannya kebalik ya guys. Ini harusnya 37,21 x 11 tambah 600. Karena kan dia muter-muter dulu ya, 11 kali ya. Itu baru diakhirin dengan 600. Ini kenapa ditulisnya kebalik ya. Dan juga ada salah penulisan di 4-10-nya ya. Ini menurut gue salah guys. Gue nggak tau ini emang dia yang salah tulis atau emang lagi ya. Gue yang salah tangkep. Tapi yang gue tau, yang tembakan terakhirnya itu kan namanya Bumbum ya. Tapi ini kenapa tulisnya Popo ya. Jadi skill-nya CX-nya ini namanya emang agak aneh guys. Untuk basic attack-nya namanya Popo. Ini gue tau dari, gue baca disini guys. Jadi gue nggak asal ambil informasi guys ya. Ini emang bener-bener gue baca dari sini. Nah ini. CX-nya obtains thermal bullet for every normal attack Popo on hit. Berarti nama basic attack-nya Popo dong. Kalau kayak gini kan. Dan untuk Bumbum-nya itu disini nih. Kalau 30 thermal bullet udah ditembakin. Dan diakhirin dengan basic attack. CX-nya bakal mengaktifkan skill, resonance skill yang namanya Bumbum. Dan akan mengakhiri daka-daka. Bener kan? Namanya Bumbum kan tembakan terakhirnya. Tapi disini kenapa ditulisnya Popo ya. Dan juga untuk daka-daka. Daka-daka itu adalah skill ini guys. Kalau misalkan kalian tahan. Yang kalian tahan E ini. Ini namanya daka-daka guys. Namanya daka-daka. Nah kalau untuk yang ini itu namanya weasling apa ya? Gue lupa. Yang ini. Yang sliding ini guys. Dan kembali lagi ke bagian sequence-nya. Dan untuk sequence 3 ini sama ya. Ini masih nguatin ultinya. Jadi untuk ultinya. Kalau misalkan musuhnya itu punya nyawa di bawah 50%. Damage kalian akan meningkat 40%. Ini bener-bener membuat ultinya makin overpower ya guys. Jadi ini bener-bener enak banget buat nge-clear area gitu ya ultinya ya. Jadi kalau misalkan kalian roaming. Kalian ngeliat ada banyak musuh. Kalian tinggal masuk ke tengah. Lalu kalian ulti. Itu dijamin rata guys. Dan untuk C4-nya. Atau S4-nya kita bilang ya. Ini sama ya. Ini masuk ke ultinya lagi. Tapi ini nyambung ke bagian resonance skill-nya. Jadi setelah kalian ulti. Kalian bakal dapet 60 thermal bullets immediately. Dan kalian bakal ngereset skill E-nya langsung juga. Tapi reset-nya cuma 1 doang ya. Jadi kalian abis ulti kalian dapet 1 stack E-nya lagi. Gue juga lupa jelasin tadi. E-nya itu kita bisa pencet 2 kali guys ya. Jadi setelah. Dia bisa stack sampai 2 kali ya di bawah ini nih. Kan tadi gue udah pake nih. Ntar gue bakal tunggu cooldown-nya dulu. Nah ini. Dia bisa 2 kali guys. Jadi kalian bisa sliding 2 kali kayak gini. Oke balik lagi ke sequence-nya. Untuk S5-nya yang belum gue dapetin. Kayaknya ini dia naikin inherent skill keduanya. Inherent skill keduanya ini yang ini ya. Gue belum jelasin juga ya. Setiap tempat yang akan peluru daka-daka. Yang E-tahan itu. Kalian akan mendapatkan tambahan attack 1% yang stack sampai 30 kali. Jadi kalian dapet 30% attack tambahan. Ini gue gak sabar banget buat nge-upgrade si Cixia gue ke level 70 dan gak unlock ini guys ya. Ini bakal membuat skill boom-boom gue jadi sakit banget ya guys ya. Gue yakin ini bener-bener nambahnya bakal banyak banget sih guys. Dan kalau misalkan kalian udah punya S5-nya. Ini bakal makin dewa guys. Jadi attack tambahan 30% tadi ditambah 30% lagi. Jadi kalian dapet 60% attack tambahan. Hanya dari E-tahan yang tembakan peluru-nya. Tapi tembakan-nya kayaknya harus kena ya guys ya. Coba kita baca lagi. Yap. Iya. Ini that hits a target during resonance skill. Iya. Jadi tembakan-nya harus kena ya. Jadi gak bisa kalian nembak angin habis kalian boom-boom. Itu gak akan dapet ya. Dan untuk S6-nya resonance skill boom-boom increase the basic attack bonus of all team member. Ini sangat standar ya guys ya. Jadi setiap kalian nembakin boom-boom itu kalian naikin basic attack damage ke semua team sebesar 25% dalam membangun stick. Ini sangat standar ya guys ya. Emang kayaknya kalau untuk constellation atau sequence-nya bintang 4 itu yang ke-6-nya itu rata-rata untuk ngebuff team ya guys ya. Ini bisa kita lihat disini. Tuh. All team member nearby. Ini juga buff team. Dungeon juga buff team. Inggris attack of all team. Mortify juga buff team. Attack of all team member is inggris2 kan. Ini semuanya yang jadi bintang 4 disini itu untuk S6-nya rata-rata dia ngebuff team guys. Jadi untuk optimal damage-nya sampai di S5 aja biasanya ya. Untuk echo-nya disini gue pake molten drift ya guys ya. Walaupun sebenarnya gue sangat tau kalau Cixia ini bagus banget kalau misalkan kita masukin lingering toons ya. Buat yang masih awam dengan lingering toons gue udah bikin satu video khusus buat lingering toons. karena menurut gue itu echo sonata yang cukup oke ya dan cukup jarang orang pake dan sering diremehkan juga. Tapi sebenarnya si lingering toons itu bagus banget ya. Untuk karakter tertentu ya. Untuk si molten drift ini sehabis kalian skill A kalian bakal dapetin 30% fusion damage bonus. Dan selain itu kalian juga dapet 10% tambahan dari set 2 piece-nya. Jadi totalnya kalian dapet 40% fusion damage bonus. Dan disini untuk echo skill-nya sendiri gue pilih si Inferno Rider ya yang dimana kalau misalkan dia mukul dia tuh bakal mukul 3 kali. Nah di pukulan ketiganya kalian akan mendapatkan boost buat fusion damage bonus dan basic attack sebesar 12%. Menurut gue ini oke aja ya boss Cicixia ini ya karena emang dia juga gak terlalu main basic attack kalau gue ya tapi tergantung juga sih kalau misalkan kalian ngelawan boss yang sangat lincah kalian emang diharuskan buat main basic attack karena gak ada waktu buat main sama daka-daka kalian ya karena itu bener-bener susah buat ngontrol daka-dakanya. Dan kenapa gue bilang Lingering Tunes itu bagus banget buat Cicixia karena disini untuk skill E-nya atau skill Echo-nya ini satu-satunya boss Lingering Tunes saat ini ya jadi waktu kalian aktifin si E-nya ini kater kalian akan mendapatkan 12% attack dan gue sukanya si Echo ini tuh dia bisa kalian tinggalin guys jadi dia gak transform jadi kalian lagi nemak-nemak gini tuh kalian tinggal pencet key aja guys jadi dia udah nge-spawn sendiri dan gue tuh suka sama Echo yang gak merubah bentuk tubuh kita jadi kita masih tetep beraksi gitu jadi kayak bisa kita pencet key dan kita lupakan jadi itu enak banget ya buat si Cicixia ini ya dan kalau misalkan kater kalian berada di field selama 6 detik kalian akan mendapatkan tambahan attack lagi sebesar 20% jadi tambahan 30% attack ya ini mantep banget guys dan juga yang sebenarnya yang paling OP itu adalah Outro Damage Bonusnya ya ini karena Cicixia ini Outro Damage Bonusnya gede banget guys ini bahkan udah sekarang sama karakter bintang 5 ya yang dimana yang gue tau cuma ada 3 karakter sekarang yang Outro Damage Bonusnya paling gede yaitu Lingyang Kalkaro sama Cicixia mungkin ada lagi yang lain cuma gue gak tau tapi yang gue baca-baca baru 3 itu guys yang paling gede itu yang di atas 500% dan lagi kenapa gue bilang Lingering Tunes ini bagus karena waktu kalian yang makin daka-daka itu otomatis udah melebihi 6 detik ya guys harusnya ya waktu kalian ngumpulin pelurunya waktu kalian yang makin daka-dakanya nyari bumbungnya itu kan harusnya udah 6 detik ya dan kalian udah pasti bisa optimalin buff 6 detiknya ini itu kenapa gue bilang Cicixia ini bagus banget kalau kalian pakein Lingering Tunes itu akan melebihi total damage dari si set Morton Reef dan ya gue sekarang bakal masuk ke boss fight dulu gue bakal masuk ke boss yang paling tipis aja guys ya jadi biar cepet aja showcase-nya gue bakal showcase singkat cara gue pake Cicixia ini ya nah ini untuk optimalin damage gue bakal pake Verena juga disini ya jadi Verena-nya bakal ngasih gue buff kura-kura dan bakal ngasih buff attack dari pasifnya juga kayak gini kita heal dulu oke biasanya gue pukul dulu kayak gini pukul kayak gini gue etahan perhatiin yang di bawah seret bam tuh 16.000 guys ini karena udah dibawah sama Verena ya nah gue juga pengen ngasih tips ya kalau misalkan kalian lagi nembak-nemak yang di bawah ini mata kalian jangan terlalu memperhatikan garis di bawah ini guys karena gue sering banget kalau lagi boss fight terutama lawan mapis atau yang gerakannya cepet ya itu kan mata kita gak bisa fokus ke dua titik ya jadinya waktu kalian kayak gini kalian jangan fokus ke ininya kalian perhatiin badan ciksa guys tuh dia bakal bukan badan ya itu pistol ya pistolnya bakal mengeluarkan cahaya nah kalau cahaya yang udah keluar itu artinya bumbum kalian udah siap dikeluarin atau dia udah berhasil mengeluarkan 30 peluru jadi kalian gak perlu buat fokus garis di bawah ini jadi kalau misalkan kalian fokus ke bawah sih itu kalian gak akan bisa memperhatikan gerakan musuh guys jadi gue sering banget gagal dodge gara-gara mata gue tuh memperhatikan bawah itu jadinya kayak banyak banget lah momen-momen dimana dodge gue gagal gara-gara gue terlalu fokus sama bumbumnya buat dapetin bumbumnya itu oke guys gue pengen ngasih satu tips lagi yang menurut gue ini penting banget guys dan sering banget banyak yang gak memperhatikan ini ya guys ya usahakan untuk selalu memaksimalkan damage bumbum kalian ya guys ya jadi usahakan ketika kalian menghabiskan 30 peluru kalian langsung pencet basic attack jadi biar kalian nge-trigger bumbumnya itu guys jadi dalam 60 peluru kalian bisa dapet total 2 bumbum jadi kalo misalkan kalian lewat dari 30 peluru itu jadi gak dapet bumbumnya kan nah kalo misalkan kalian udah naikin inherent yang pertama yang ascension level 50 atau 60 gue lupa kalian dapet 70 peluru yang tadi gue bilang di awal nah kalo ada 70 kayak gini itu jauh lebih gampang buat optimalin bumbumnya karena kalo misalkan kalian kelewat dikit juga masih gak masalah karena kalian tetep bisa aktifin skill bumbum itu contohnya disini ya kayak gini ini gue bisa dapet total bumbum 2 kali kalo misalkan kalian nge-passin tuh masih sisa 37 peluru ya jadi masih enak gitu dia ya pokoknya intinya peluru jangan dibuang semua guys harus di harus jadiin bumbum juga ya jangan dibuang di daka-daka semua gitu pelurunya dan tentu saja Cixia ini gak akan lepas dari kekurangan ya guys karena karakter-karakternya yang akan gue bahas ini gak akan gue puji-puji semua ya bakal gue kasih juga kekurangannya dan kekurangan paling besarnya adalah Cixia ini tuh sangat tidak bisa di interrupt ya guys kalo misalkan kalian lagi skill kayak gini si daka-daka ini kalo misalkan kalian kena stun atau kena tembak itu kalian bakal berhenti guys jadi pastiin kalian ngeluarin daka-dakanya setelah skill musuh keluar atau setelah kalian berhasil mecahin shieldnya musuh jadi pastiin kalian dapetin skill bumbumnya dan daka-daka kalian masuk semua ya gue rasa itu doang yang bisa gue bahas buat karakter Cixia ini semoga informasinya membantu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah